Guna memacu peningkatan perekonomian di pedesaan, pemerintah Kabupaten Bogor menggulirkan program bantuan 1 miliar 1 desa atau Samisade. Dengan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan sarana infrastruktur desa sekaligus membantu perekonomian warga di masa perekonomian yang sulit akibat dampak COVID-19. Tercatat 356 desa dari total 410 desa mendapat bantuan. Sasaran program Samisade ini untuk membuat peningkatan sarana infrastruktur perekonomian di pedesaan. Salah satunya, peningkatan jalan penghubung di Desa Cimandala, Kecamatan Soekaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jalan Desa Cimandala dengan lebar 215 cm ini, rencananya akan dibangun dengan sistem beton sekaligus dilakukan perluasan. Kepala Desa Cimandala, Aditya Agung mengungkapkan, program unggulan Bupati Bogor Adeyasin yang prorakyat membangun jalan desa kampung Cimandala ini merupakan akses utama untuk sarana jalan pendidikan serta akses wisata bumi perkemahan pramuka yang selama ini jalan tersebut kecil dan sebagian rusak. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bupati, Ibu Adeyasin atas programnya sehingga warga kami bisa merasakan jalan yang bagus dan mudah-mudahan program ini terus dilanjutkan, selalu dilanjutkan terus. Pengerjaan peningkatan jalan desa memanfaatkan dana samisade senilai 1 miliar rupiah. Dengan program ini juga bisa membantu ekonomi warga karena sebagian besar pekerjaan dilakukan mandiri oleh warga. Sementara itu Bupati Bogor Adeyasin mengungkapkan, bantuan samisade ini dilakukan untuk merangsang perekonomian desa yang kini tengah turun akibat pandemi COVID-19. Dari total 410 desa di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, 356 diantaranya mendapatkan jatah lokasi samisade dengan nilai bervariatif sesuai usulan desa. 416 desa kita punya, tapi saya lihat jarang sekali kebagian anggaran yang besar untuk infrastruktur, untuk perlataan pengairan sawah, untuk juga sarana-sarana yang lain ya. Juga termasuk sarana pariwisata, infrastruktur pariwisata. Guna mengantisipasi penyimpangan, pelaksanaan program samisade dilakukan dengan proposal ketat dan diawasi oleh bagian inspektorat, pemda, dan kejaksaan. Dengan program 1 miliar 1 desa diharapkan bisa menjadikan Kabupaten Bogor bangkit ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Bogor, saya Paul Hardy, TV di Jawa Barat melaporkan.